Oke, selamat siang semuanya, tepat di jam 2 siang hari ini di Selasa 10 November 2020. Sebelum kita berdua akan memulai, sebentar lagi tentang duplicate account. Sambil menyapa, saya boleh mengecek apakah suara saya dan suara Marcella. Coba dicek, Marcella. Halo, selamat siang, kakak-kakak. Terima kasih sudah hadir. Sudah terdengar belum, Ibu-ibu? Suara cantik Marcella. Hai, sudah oke ya, Ibu Melisa? Ibu yang lain, boleh saya lihat di kolom chatnya? Hai, Ibu Lovina, sudah terdengar dengan jelas ya? Oke. Seperti biasa, kalau kita mau memulai, kita selalu memulai dengan essential oil. Kali ini, saya ingin bertanya justru. Saya tidak akan praktekkan, tapi saya ingin bertanya ya, Marcella ya. Ibu-ibu, boleh share dong di kolom chatnya. Essential oil apa yang sekarang sedang ada di sebelah ibu, samping ibu, di depan ibu, yang merupakan favorit Anda, dan kenapa demikian? Yuk, saya masih menunggu di kolom chatnya. Ibu, boleh share sebentar saja essential oil apa yang merupakan favorit kamu? Terus, kenapa sih essential oilnya yang gitu? Silahkan. Boleh apapun essential oilnya. Feller, hai Ibu Herlina. Is, ada yang suka abundance ya, Bu Nio ya. Bu Evelyn, release. Outdoor lagi hujan di Banjarmasin ya, Bu Melisa ya. Ih, lemongrass tuh cocok banget tuh kayaknya untuk Banjarmasin yang sedang hujan ya. Bu Morin dengan lemongrass. Cele, share sedikit dong kalau Cele apa? Aku selalu dimanapun berada, aku grapefruit dong kakak. Suka yang manis-manis wanginya soalnya. Aku selama nih sama Bu Herlina, Veller. Apalagi kalau mau training kayak gini, pasti pakenya Veller. Tuh kan, Bu Lidiana juga Veller kan? Oke, baiklah. Sudah saling share apa sih essential oil favoritnya? Jadi, sudah agak release, sudah tenang, sudah nyaman ya Bu Herlina ya. Untuk kita ikutin sharing kita di siang hari ini. Siang hari ini, saya dan Marcela hadir bersama dengan semua ibu-ibu di sini. Untuk kita sama-sama bercerita tentang, sama-sama share. Sorry, sebentar Bu, saya swipe dulu. Nah, kita mau sama-sama share tentang essential oil, tentang duplicate account. Kita mau sama-sama share tentang hal ini, tentang duplicate account. Oke, sebentar ada ini kah? Sudah jelas kah? Sudah kelihatan duplicate account, PPT-nya? Sudah ya? Ibu-ibu, saya boleh tanya, PPT-nya duplicate account sudah terlihat dengan jelas belum ya? Sudah ya? Oke, PPT sudah oke. Baiklah, kalau demikian. Oke, thank you ibu-ibu untuk komennya dan untuk sharing-nya. Saya akan segera mulai ya. Jadi, siang hari ini saya dan Marcela hadir untuk berbicara tentang duplicate account. Jadi, kita akan berbicara tentang topiknya apa saja yang akan kita sharingkan di siang hari ini. Silahkan, Marcela. Next-nya, beberapa topik tentang duplicate account di siang hari ini adalah... Satu, kita akan berbicara tentang definisinya. Apa yang dimaksud dengan duplicate account? Lalu, selain itu, kategorinya apa saja sih yang termasuk di dalam duplicate account? Nanti sama-sama kita lihat ya, ibu-ibu ya. Apa saja yang termasuk di dalam duplicate account? Dan tentunya, apabila ada yang mungkin melakukan duplicate account ini, maka corrective action apa yang akan dilakukan oleh yang living Indonesia berkaitan dengan violation ini? Yuk, mari kita lihat. Pertama, kita akan lihat dulu tentang definisinya. Apa sih duplicate account itu? Jadi, sebenarnya, seperti yang ibu-ibu tahu, waktu kita dulu enroll ya. Kita akan dulu enroll nih, pertama-tama. Nah, ketika kita enroll ke yang living, maka kita meng-enroll dengan ID card atau KTP kita. Nah, setiap member yang diperbolehkan dan sangat disarankan itu hanya mengelola satu akunnya yang milik pribadinya saja. Tapi, sangat tidak disarankan sehingga termasuk ke dalam duplicate account apabila member tersebut membuat dan mengelola beberapa akun untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi, sekali lagi, yang dimaksud duplicate account adalah apabila seorang member ini membuat dan mengelola beberapa akun dengan tujuan tertentu, itu baru dikategorikan sebagai duplicate account. Jadi, sangat baik sekali apabila ibu-ibu di sini dan semua member yang living hanya mengelola satu akun miliknya pribadi. Oke, maka sekarang kita akan sama-sama lihat. Silahkan dong, Marcella, di-share apa saja sih yang termasuk kategori duplicate account. Oke, thank you, Kak Lisa. Ya, ini tadi seperti yang Kak Lisa bilang, jadi kita harus di mindset-nya dulu nih, ibu bapak, kalau duplicate account itu berarti mengelola beberapa akun untuk tujuan tertentu. Jadi, setiap member itu di-encourage untuk mengelola hanya satu akun dan milik pribadi saja. Nah, di sini ada kategori-kategori duplicate account, ada empat. Yang pertama adalah mengelola beberapa akun atau akun lain. Yang kedua adalah duplicate account karena perpindahan sponsor. Yang ketiga adalah duplicate account atas akun suami atau akun pasangan. Dan yang terakhir adalah duplicate account karena akun korporasi. Nah, ini satu persatu akan kita bahas. Satu persatu di-elaborat dong. Oke deh. Oke, ini yang pertama adalah kategori duplicate account untuk pengelolaan beberapa akun atau akun lain. Mungkin topik duplicate account ini sebenarnya sudah lumayan sering kita bawakan, kita edukasi ke member. Cuma kalau saya lihat mungkin ada beberapa member baru juga yang join di Young Living. Semoga edukasinya bermanfaat ya. Jadi, ini adalah kurang lebih fondasi member-member ke depannya supaya ibaratnya nggak salah. Nah, yang pertama adalah kita bayangkan kalau bapak ibunya adalah member A. Ini ada simulasi pohon, seperti itu. Ini adalah ibu atau bapak di member A. Kemudian di sini ada member C, member B, member D sebagai downlinenya. Jadi, yang dimasuk duplicate account itu ketika member A mengelola beberapa akun, dalam hal ini akun-akun downlinenya berarti ya member C, member B, member C, member D untuk membentuk pake tambahan. Kemudian pasti ibu bapak bertanya, emang mengelola beberapa akun tuh, definisi mengelola tuh kayak gimana sih? Nah, karena tadi udah disebutkan oleh Kalisa, kalau member A atau ibu atau bapak ini harusnya mengelola akun milik pribadi aja. Berarti akunnya harusnya mengelola akun member A aja ya. Nah, tapi di sini member A mengelola akun B, C, D dengan contohnya VO-nya diakses oleh member A atau oleh ibu atau bapak. Kemudian order produk oleh member A. Kemudian payment pakai kartu kredit atau while transfer itu dilakukan oleh member A. Kemudian shippingnya, shipping ke member A juga. Kemudian misalnya ada pergantian data di VO atau misalnya update email atau misalnya ada nomor telepon, itu semuanya adalah dikelola oleh member A. Berarti dalam hal ini memang ada membentuk pake tambahan, tapi ternyata dari ketiga downlinen ini sebenarnya yang ngelola satu orang aja, yaitu member A. Nah, itu yang disebut duplicate account. Nah, kira-kira sampai di sini penjelasan saya cukupkah? Atau misalnya ada yang mau ditanya silahkan di chat aja ya, Bapak Ibu. Barangkali kalau kita pas ada di slide-nya bisa saya sambil jawab. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu, boleh langsung. Sepertinya sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu ya, karena Marcel menjelaskannya sudah cukup baik. Silahkan Marcel, nanti kalau ada yang ingin bertanya, silahkan diketik dulu ya. Yuk, next, Marcel. Sambil lanjut ya. Oke, yang kedua adalah kategori duplicate account karena perpindahan sponsor. Nah, ini sebenarnya perpindahan sponsor kita sebagai dari perusahaan gitu ya, dari yang living, tidak menyarankan member-membernya untuk melakukan perpindahan sponsor. Tapi kalau misalnya memang karena satu dan lain hal atau mungkin saya harus nih atau terpaksa untuk melakukan perpindahan sponsor gitu ya, kita mengedukasi bahwa member itu harus melakukan perpindahan sponsor dengan cara yang benar. Jadi itu memang ada prosedurnya. Jangan sampai melakukan perpindahan sponsor dengan cara yang salah atau tidak komplai gitu ya, ujung-ujungnya malah merugikan Ibu atau Bapak sendiri seperti itu. Nah, di sini ada skema lagi. Di sini ada contohnya, kita ibaratkan Ibu Bapak ini sebagai member B ya. Nah, member B di sebelah kiri. Ini adalah member B. Kemudian karena satu dan lain hal gitu ya, kemudian berpikiran bahwa saya sepertinya harus melakukan perpindahan sponsor ke misalnya jaringan sebelah gitu ya, di posisinya member C. Tapi kan saya udah punya akun. Gimana dong ya? Ya udah deh, saya pinjem. KTP suami aja deh atau misalnya KTP ayah atau ibu saya untuk mendaftar di organisasi lain atau di jaringan lain. Tapi sebenarnya setelah mendaftar di member C, kita ibaratkan berarti Ibu pinjem KTP suami, kemudian didaftarkan sebagai member C, tapi di sini kesalahannya adalah yang mengelola akun member C itu adalah Ibu atau Bapak sendiri. Jadi yang tadi ya, yang mindsetnya yang sudah Kalisa sampaikan bahwa member itu hanya boleh mengelola satu akun milik pribadi. Kalau misalnya ternyata perpindahan sponsor ini yang menyebabkan Ibu atau Bapak mengelola akun lebih dari satu atau mungkin banyak gitu ya, oh berarti ini kategorinya adalah kategori duplicate account. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya memang harus melakukan perpindahan sponsor, kita mengedukasi bahwa ini ada beberapa opsi untuk perpindahan sponsor gitu ya. Yang pertama adalah ada tiga outline approval. Tiga outline approval itu adalah nanti akan ada form, form untuk diisi oleh Ibu atau Bapak untuk melakukan perpindahan sponsor. Jadi ini tiga outline yang form itu diisi oleh tiga outline Ibu yang dalam waktu enam bulan aktif berbisnis di Young Living. Aktif itu dalam berarti selama enam bulan ada pembelanjaan selama sebanyak 100 PV seperti itu ya. Nah, untuk tiga outline approval yang bisa berganti hanya sponsor. Jadi nanti ketika melakukan perpindahan dengan tiga outline approval, enrollernya ini akan berubah menjadi nol. Nah, kalau misalnya untuk tiga outline approval, karena mungkin satu dan lain hal ya, misalnya outline-nya ternyata daerah outline-nya jauh banget, nggak di Indonesia dan mungkin tidak contactable, tidak bisa di-reach out, maka ada opsi kedua, yaitu enam bulan tidak aktif. Nah, tidak aktif itu maksudnya gimana sih? Jadi selama periode enam bulan ini, Bapak atau Ibu tidak melakukan aktivitas di Young Living, tidak melakukan pembelanjaan, tidak melakukan, berarti order produk tidak, payment juga tidak ada, kemudian tidak ada order lah pada intinya gitu ya, tidak melakukan perubahan pada VO, karena segala perubahan itu sebenarnya dicatat oleh sistem dan bisa terbaca. Jadi sama sekali selama enam bulannya tidak melakukan aktivitas apapun gitu ya. Setelah enam bulan, di bulan ketujuh, Ibu atau Bapak bisa request untuk perpindahan sponsor. Tapi di sini ketika enam bulan tidak aktif, maka yang berganti hanya sponsornya aja gitu ya. Jadi nanti ketika diproses, enrollment-nya akan berubah menjadi nol atau nol gitu ya. Nah, opsi yang ketiga adalah dua belas bulan tidak aktif. Bedanya apa sih sama yang enam bulan tidak aktif? Nah, kalau yang enam bulan yang hanya bisa berganti adalah sponsor, maka yang dua belas bulan yang bisa berganti atau berubah, itu adalah sponsor dan enrollernya gitu ya. Karena dianggap sebagai akun baru. Jadi kan kalau misalnya member ingin tetap aktif di Young Living, selama setahun itu minimal harus ada pembelanjaan. Nah, kalau ini tidak ada pembelanjaan, akhirnya dianggap drop, kemudian akhirnya dianggap baru ketika di bulan 13 setelah di request. Seperti itu. Semoga ini yang perpindahan sponsor, diinformasikan juga ke downline-nya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang melakukan perpindahan sponsor, tapi kalau memang harus melakukannya, maka lakukanlah dengan cara yang sesuai prosedur. Oke, saya boleh next dulu ya. Silahkan next, Marcela. Nah, yang ketiga ini adalah duplikat tekan karena akun suami atau istri. Saya suka, kalau dari tim kondak gitu ya, suka dapat pertanyaan, Bu, boleh nggak sih suami saya tuh join di Young Living? Bu, boleh nggak sih suami support saya di bisnis saya karena relasinya suami banyak nih? Jawabannya, boleh dong Bu, boleh banget. Tapi akun suami istri memang di sini, kalau di kode etik itu ada pasal tersendiri, jadi diaturnya cukup spesifik bagaimana suami dan istri itu bisa join dengan cara yang comply. Nah, yang pertama ini adalah kalau pasangannya mau join di Young Living, gitu ya, daftarin aja sebagai co-aplikan. Co-aplikan itu adalah nama kedua setelah nama utama. Misalnya kalau ibu adalah member utamanya, terus suami mau diajak join nih jadi co-aplikan. Nah, itu nanti nama keduanya adalah nama suami. Seperti itu, mungkin di VO ibu bapak nggak kelihatan ya, saya udah co-aplikan belum sih, tapi di sistem terbaca dan bisa dikonfirmasi atau ditanyakan ke kami, ataupun ke member service apakah sudah co-aplikan atau belum. Nah, jadi kalau co-aplikan itu, misalnya ibu sebagai pembisnis utama nih ya, sebagai pemain utama, gitu. Kemudian suami didaftarkan sebagai co-aplikan. Nah, suami ini sebenarnya biasanya adalah sebagai support untuk bisnis ibu. Misalnya, ibu yang pasti lebih mengenal yang living ya, mengenal kompetensi plan, produk, dan cara menjelaskannya juga lebih fasi, gitu. Kemudian suami punya relasi misalnya. Kemudian suami ngajakin relasinya. Oh, iya nih, misalnya ada bisnis yang living, gitu. Kira-kira mau ikut nggak? Mungkin karena suami juga sibuk ya, kebanyakan kan bapak-bapak sibuk punya bisnis sendiri, usaha sendiri, gitu. Jadi, mungkin menawarkan relasinya hanya sebatas, iya nih ada bisnis yang living, nanti next-nya istri saya yang jelasin. Nah, itu kan berarti nantinya diprospeknya sama ibu. Berarti itu bisa diartikan bahwa kalau ibu berarti yang sebagai bisnis utama, suami sebagai co-aplikan. Nah, selain co-aplikan, pendataan co-aplikan, yang kedua adalah ibu atau bapak bisa mendaftarkan pasangan di level 1 atau level 2 dari akun utama. Kalau dilihat dari skaman tadi, gitu ya, level 1, level 2 berarti kan itu adalah downline. Nah, persyaratannya kalau sudah mendaftarkan sebagai level 1 atau level 2, atau sebagai downline, gitu ya, di maksimal level 2, pasangan harus betul-betul menjalankan yang living itu secara independen. Artinya benar-benar ya, kayak akun downline aja, full melaksanakan kewajibannya sebagai member. Misalnya, kalau order produk berarti harus udah tahu, gitu ya. Misalnya kualifikasi, contoh kualifikasi ring harus tahu, compensation plan harus tahu, cara mengoperasikan VO, meng-enroll, gitu ya, itu juga harus menguasai. Ya, pada dasarnya memang sebagai independent member, gitu, jadi menguasai bisnisnya secara, menjalankan bisnisnya secara full 100%, gitu. Jadi, kalau bedanya, kalau aplikkan itu sebagai, ya, support aja deh, support pasangan aja. Nah, kalau misalnya di level 1 atau level 2, berarti harus menjalankan bisnisnya secara 100%, berarti Zoom juga udah bisa bawain tuh, udah mengedukasi, gitu ya, melakukan prospek, dan lain-lainnya. Nah, kemudian, kalau misalnya nih, suami di daftar, suami atau istri, gitu ya, didaftarkan di akun sebagai downline bapak atau ibu, di level 1 deh, atau level 2. Terus yang ngejalanin, ibu juga, gitu ya, semuanya aktivitasnya ibu. Nah, itu hati-hati, ibu bapak, lebih baik kami sarankan ya, untuk daripada nanti kan duplicate account, harus determinasi, gitu ya, jadi takutnya, misalnya akun pasangannya sudah cukup besar, kemudian yang menjalankan, ternyata pasangannya tidak tahu apa-apa tentang yang living, oh, istri saya tuh yang jalanin. Nah, itu bisa jadi, kena corrective action, gitu ya, dalam hal ini, corrective actionnya akan determinasi. Seperti itu. Jadi, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya downline-nya itu adalah pasangan sendiri, gitu ya, kami sih lebih sarankan untuk kooplikan aja, gitu. Kalau misalnya downline, kalau misalnya pasangan sudah menjadi level 1 atau level 2, bisa nggak jadi kooplikan, gitu. Jawabannya adalah bisa. Ini juga pertanyaan yang lumayan sering masuk ke tim kondak, gitu ya. Jawabannya bisa, kebanyakan dari case-case yang ada, itu pasangan, oh, karena terlalu sibuk, udah punya usaha sendiri, gitu. Jadi, dia mau jadi kooplikan aja, bisa nggak, bu? Bisa. Tapi syaratnya memang di akun tersebut, yang sudah menjadi independent member, ya, itu harus determinasi terlebih dahulu. Nah, nanti setelah determinasi, ibu membernya sendiri, nanti bisa request untuk jadi kooplikan upline-nya dalam hal ini pasangan, ya. Nah, memang ada dokumen-dokumen yang perlu diisi, ditanda tangani, dan dilampirkan kembali. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu ada waktu, silakan visit di VO kita, di Conduct Corner, ya. Ada di Guidelines, judulnya kooplikan, itu bisa dibaca, itu ada persyaratannya, apa aja sih yang harus disiapkan, contohnya KTP, akta nikah, dan lain-lain. Nanti untuk formnya, kalau misalnya memang belum punya, bisa diminta ke customer service, atau ke tim kondak. Baik, semoga yang ini dipahami, ya. Silakan di komen aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, nanti mungkin di akhir, ya, Marcella, ya. Kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah ada masuk. Namun, memang tadi kan duplicate account itu ada 4 kategori, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ada kategori account suami istri, mengelola beberapa account, gitu, ya. Tapi tidak ketinggalan, salah satu kategori lain dari duplicate account, itu adalah tentang, ini dia, silakan next, ya, Marcella. Kategori duplicate account untuk korporasi. Jadi, memang, untuk beberapa member yang memilih untuk mendaftarkan di bawah korporasi, atau dalam hal ini PT, diperbolehkankah? Yes, diperbolehkan. Untuk mendaftar sebagai PT. Nah, tapi yang mau kita ingatkan di sini, Bapak-Ibu sekalian, apabila tentunya di dalam PT itu kan ada komisaris perusahaan, gitu, ya. Nah, jadi yang mau kita ingatkan di sini, apabila Bapak-Ibu sekalian sudah mendaftarkan accountnya sebagai PT di Young Living Indonesia, maka pejabat-pejabat yang terdaftar di dalam PT tersebut, seperti komisaris perusahaan tersebut, itu tidak bisa lagi membuat akun atas nama pribadinya, gitu, ya. Apabila terjadi sudah terdaftar sebagai komisaris di PT ABC, contohnya dalam hal ini, lalu kemudian komisaris tersebut mendaftarkan lagi terdata di kita mendaftarkan atas nama pribadinya, maka itu akan termasuk juga ke dalam kategori duplicate account. Nah, jadi sekali lagi, lebih baik kalau memang mau mendaftarkan atas nama PT, harap diingat nama pribadi dari komisaris perusahaan tersebut, tidak boleh terdaftar lagi sebagai member dari Young Living Indonesia. Jadi, tadi ada beberapa ya, Marcela, ya. Tadi ada yang bertanya. Yang pertama, duplicate account itu memang harus mengelola satu akun atas nama pribadi, ya. Dua, bisa juga perpindahan sponsor. Yang ketiga, yang barusan Marcela jelaskan. Dan yang keempat adalah korporasi atau perusahaan. Jadi, bisa juga atas suami-istri. Kalau suami-istri itu juga bisa dikategorikan sebagai duplicate account. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya, ibu-ibu sekalian ya. Maka sekarang, Marcela akan menjelaskan juga, apabila di antara empat kategori tadi terdapat, di kami tercatat sebagai duplicate account, Marcela boleh menjelaskan corrective action-nya apa yang akan dilakukan oleh Young Living Indonesia. Silakan, Marcela. Thank you, Kak. Nah, ini untuk corrective action, kalau misalnya memang terbukti bahwa member tersebut menciptakan beberapa akun, atau lebih dari satu akun lah gitu ya, selain akunnya sendiri. Nah, di kode etik, di pasal 4.3, ini memang sudah diatur, kalau ibu-ibu rajin baca gitu ya, mudah-mudahan rajin baca kode etik. Di situ ada pasal mengenai kepentingan manfaat lebih dari satu akun dan akun duplikat. Jadi, kalau misalnya Young Living menemukan bahwa anggota memiliki kepentingan di beberapa akun, Young Living akan mengakhiri akun-akun duplikat tersebut dan hanya menyisakan akun anggota yang dibuat pertama kali. Jadi, di sini simulasinya adalah misalnya, member A mendaftar pada 26 September 2019 gitu ya. Kemudian, member A mungkin dengan tadi yang akun suami istri atau untuk membuat hakit tambahan atau untuk korporasi gitu ya, membuat akun lainnya. Ya, ini dalam hal ini adalah member B. Udah dibuat, kemudian dikelola juga gitu ya. Jadi, kan harusnya mengelolahnya satu akun untuk member A aja. Kemudian, dia mengelola untuk akun-akun lainnya. Nah, sesuai dengan kode etik di 4.3, maka akun yang dibuat terakhir atau dalam hal ini adalah member B didaftarkan pada 30 September 2019, ini akan kami terminasi. Begitu ya, jadi memang peraturannya untuk duplikat account kalau kita ketemu, kalau kita sudah membuktikan ya, berhasil membuktikan bahwa, oh ini serata duplikat account dikelola oleh orang lain, maka akun tersebut akan kami terminasi. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, misalnya ada dalam beberapa case gitu ya, misalnya contohnya dalam perpindahan akun, kemudian ada setelah kami gali informasi lebih banyak lagi, kemudian dibilang, itu sebenarnya upline saya sih yang nyaranin untuk bikin pakai nama suami, tapi ujung-ujungnya saya juga yang jalanin. Nah, kalau di sini, sebentar saya balik, oke, slide-nya adalah, ini upline yang terbukti dikut, istilahnya membantu atau menganjurkan, atau mendukung downline-nya untuk kegiatan apapun yang melanggar ketentuan perjanjian, kalau dalam hari ini topiknya duplikat account ya, itu juga bisa karena corrective action. Nah, corrective action-nya ada beberapa hal, jadi memang kita melihat juga organisasinya bagaimana, dan informasi yang kami dapatkan juga seperti apa gitu ya, untuk corrective action-nya ini ada peringkatan tertulis, ada suspension, kemudian ada masa percobaan, kemudian ada misalnya lagi ikut challenge, challenge-nya dibatalkan, kemudian ada juga untuk panhanan komisi, untuk jangka waktu tertentu, kemudian ada paling-paling berat itu adalah terminasi akun keanggotaan. Jadi memang kalau misalnya sudah ada suspect duplikat, seperti itu ya, kita nggak akan langsung suspect, habis itu terminasi, nggak, jadi kita akan mengumpulkan bukti dulu, pastinya kemudian menanyakan informasi, pastinya dalam hal ini kami make sure, kalau misalnya pun ada terminasi gitu ya, dalam hal yang paling berat, kami akan menotifikasi upline-nya gitu, jadi kami akan mencari informasi yang banyak, kemudian sudah terbukti dalam hal itu, misalnya duplicate account yang diciptakan banyak sekali ya, jadi kami pasti akan, corrective action-nya cukup beragam, bisa jadi lebih dari satu hal ini, maksudnya bisa jadi, atau gitu ya, misalnya peringatan tertulis, atau misalnya suspend komisi, jadi tergantung kami kembali lagi melihat case-case yang ada, seperti itu, dengan pertimbangan dan informasi yang ada juga, seperti itu ya, oke, nah Kalisa, kalau tadi kita udah bicara tentang duplicate account ya, sudah cukup, kategorinya mudah-mudahan dijelaskan dengan kompensif dan lengkap, di sini juga kita mau kasih tips nih Kalisa, supaya member-member itu, nggak terpaku dengan hal yang, oh nggak boleh, terus saya harus gimana, pasti kayak gitu ya, jadi saya harus gimana doang, nah ini ada tipsnya, sebenarnya tipsnya adalah very basic, jadi pastinya member-member udah, kalau menurut aku sih, pasti udah lebih ahli, udah lebih tahu gitu ya, cuman ini mengulangi mengedukasi kembali, seperti itu, jadi tips untuk menghindari duplicate account, karena ini sebenarnya adalah, dasar yang penting kalau memang mau membangun organisasi yang di Young Living, jadi kita memang harus make sure, ketika, oh saya mau berbisnis di Young Living, hati saya di sini, maka lakukanlah dengan comply, sejak dini, walaupun organisasi misalnya kecil atau baru mulai, kalau kita comply ke depannya, mudah-mudahan organisasi itu adalah stabil gitu ya, bayangkan kalau, Bapak Ibu punya organisasi yang besar, kemudian isinya adalah, duplikat account semua gitu ya, untuk apa, jadi kita pasti maunya, bisnis yang long last, yang panjang, dengan yang living, seperti itu, jadi, untuk memulai itu semua, kita harus punya mindset bahwa, kalau kita menjalani yang living gitu ya, ingat para member hanya boleh mengelola satu akun, dan akun itu bukan akun milik suami, milik istri, milik anak, tapi akun milik pribadi Anda, jadi data-datanya itu adalah, ya data-data Anda, KTP yang disubmit adalah KTP Anda, kemudian shipping address, kemudian ada nomor telpon, itu adalah data pribadi Anda, jadi ini yang harus, mudah-mudahan yang bisa diduplikasikan ke downloadnya, kalau ingat ya, kalau misalnya mau menjalani bisnis yang living ini, juga jangan lupa, kalau satu akun hanya boleh dimanage oleh orang itu sendiri, seperti itu, nah jadi ketika ibu atau bapak punya new enrollee nih, atau new member gitu ya kan, mereka, kita sebagai applan pasti ada rasa untuk, kita mau service nih, download kita, mau bantu, awal-awal kita daftarin gitu kan, pastikan sebagai applan, ya aku daftarin deh, route VO gitu, nah jadi setelah didaftarin route VO, pastinya data-datanya udah ada tuh, udah ada ID, atau misalnya korespondensi email gitu ya, dan lain-lainnya, kita informasikan kepada enrollee-nya, untuk ID, PIN, dan password, semua dikomunikasikan dengan baik, kemudian setelah, setelah itu, step kedua itu adalah, terus enrollee saya berarti harus manage account, accountnya itu secara penuh, atau dia harus bisa mengoperasikan VO, terus kadang ada keterbatasan mungkin ya, dari apaan-apaan, aduh ngajarin VO, agak ribet nih, agak susah gitu, nah jangan khawatir, karena ternyata di Yang Living Indonesia, di Youtubenya, itu ada satu video ya, yang bisa diakses oleh publik, yang pasti bisa diakses oleh member-member, terkait enrollment through VO, jadi gimana sih cara meng-enroll through VO, kemudian di sana, pastinya ada penjelasan dengan lengkap ya, ini fungsi awal-awal yang harus diketahui oleh new member, misalnya secara basic, mungkin mau order produk, mau payment gitu ya, mau konfirmasi misal shipping address, itu semua lengkap ada di situ, jadi ajak downlinenya, atau share linknya ada di Youtube, Yang Living Indonesia, dibagikan aja untuk dipelajari, masing-masing oleh downlinenya tersebut, atau mungkin kalau misalnya memang, ibu bapak, mungkin bisa jadi part of, kelas materinya, untuk membuat tentang VO, bagaimana mengoperasikan VO juga sebenarnya ide yang bagus, tapi saya yakin sih, pasti ibu bapak, mungkin lebih paham ya, bagaimana yang terbaik, apakah sudah ada kelas online mungkin tentang VO, atau tinggal di-share aja link Youtube-nya, pada itu, nah, ketika sudah membernya sudah paham gitu ya, kami di sini juga mengedukasi untuk para member, untuk mengganti PIN dan password secara rutin, jadi itu ada beberapa case memang, tidak banyak gitu ya, mungkin karena PIN dan passwordnya, banyak beberapa orang yang mengetahui, kemudian ada komplain, saya nggak pernah order ini, kok saya bisa keproses gitu ya, nah itu mungkin juga salah satu yang harus diperhatikan, kenapa PIN dan passwordnya, misalnya beberapa orang yang tahu, PIN dan password itu sama kayak kita privasi, kalau untuk ATM gitu ya, ibu bapak ya, jadi cukup kita aja yang tahu, jangan diinformasikan ke siapapun, apalagi mungkin sesuatu yang berhubungan dengan produk, atau misalnya ada payment, itu kan cukup sensitif ya, kalau menurut kami, jadi di-edukasi downlinenya untuk PIN dan password, digantinya secara rutin ya, jangan diinformasikan juga ke siapapun. Nah, ini kemudian yang poin keempat, ini ada shipping dan penggunaan kartu kredit atas nama pribadi, jadi di-make sure aja, kalau misalnya mengoperasikan VO, secara 100%, data yang didaftarkan adalah data pribadi, maka jangan lupa shipping atau penggunaan kartu kredit itu, juga atas nama pribadi. Jadi, 100% informasi di VO, kita hanya kita aja yang tahu. Seperti itu. Nah, ini ada yang terakhir, ada untuk duplikasi edukasi, mungkin ini adalah tips basic ya, seperti yang tadi aku bilang, tips basic dasar yang, sebenarnya Bapak-Ibu, oh, aku mah udah tahu sih sebenarnya hal ini, dan udah mungkin udah diduplikasikan ke downlinenya, jadi kami tidak berhenti untuk mengedukasi, bahwa jangan lupa edukasi hal-hal basic kepada downlinenya, karena sebenarnya itu adalah fondasi awal, kalau edukasi itu bergulir terus ke downline, maka itu pastinya edukasi yang, pastinya edukasi yang comply, supaya bisnisnya dalam jangka panjang, seperti itu. Iya, terima kasih, Marcella, tipsnya. Karena memang benar, ibu-ibu sekalian, ketika kita memiliki bisnis, seperti contohnya di Young Living, sangat baik sekali apabila kita terus menduplikasi edukasi-edukasi kita. Karena, seperti yang tadi dijelaskan di awal, apabila kita memiliki aktivitas duplicate account, pertama, kalau itu memang tercatat, itu ada kemungkinan banyak sekali corrective action, tadi pilihan corrective action yang sudah dijelaskan Marcella, yang ada kemungkinan bisa diterapkan, gitu ya. Jadi, yang pertama, menghindari terjadinya corrective action, karena adanya duplicate account. Yang kedua juga, akan sangat baik sekali, daripada kita mengelola beberapa akun, jauh lebih baik apabila kita coaching, apabila kita menduplikasi diri kita, kepada member-member kita, supaya mereka pun memiliki peketahuan yang sama dengan kita, edukasi yang sama dengan kita. Kemudian, mereka diasah skillnya oleh kita sebagai leader, sehingga mereka memiliki kemampuan yang sama nantinya dengan kita, untuk bisa meng-enroll kembali, untuk mereka juga bisa mengedukasi downlinenya dan grupnya, untuk bisa berkembang dengan baik tentunya. Jadi, kita ingin mengingatkan kembali, untuk menghindari duplicate account, itu bukan hal yang baik. Daripada mengerjakan beberapa account, lebih baik kita fokus kepada account kita, mengembangkan downline kita, mengembangkan grup kita, dengan menduplikasi, supaya mereka juga bisa seperti kita. Itu jauh lebih baik, dan membuat fondasi yang kuat di dalam bisnis ini, memiliki jaringan yang sangat kuat, dengan selalu coaching, dan menduplikasi diri kita sebagai leader, kepada yang ingin kita sampaikan. Last but not least, kita juga ingin mengingatkan, ada beberapa reminder, sebenarnya yang sudah kita post, di ELID underscore education. Kalau ini mungkin ada pesan sponsor ya, ibu-ibu untuk follow Instagram kita, ELID underscore education. Jangan lupa DM nomor member, kenapa? Karena tanpa adanya DM nomor member, kita tidak bisa approve, karena di dalam ELID education ini, ini adalah satu platform, yang kita sediakan khusus, untuk member yang living Indonesia, sehingga harus diverifikasi dulu benarnya, Marcella ya. Hanya member kita saja, yang bisa follow Instagram kita ini. Di sini ada sekali, ada beberapa reminder yang kita mau ingatkan, contohnya adalah marketplace, karena memang di efektif 1 Oktober 2020 kemarin, jika terdapat temuan, terkait pelanggaran, akan ada corrective action. Lalu kemudian, Arisan juga sudah banyak, kita share di ELID education, untuk postingan-postingan ini, supaya tidak dilakukan kembali. Jadi, sekali lagi, beberapa reminder sudah kami post di sana, silakan follow dengan m-DM nomor member. Selanjutnya, kami berdua ingin mengucapkan, apa Marcella? Nextnya adalah, terima kasih ya, Q&A sekarang, silakan kita akan melihat ke kolom chatnya. Oke, ini kita, aku lagi lihat-lihat chatnya. Oke, ini PPT sudah oke. Apakah, ini ada pertanyaan dari, Pak Gunawan ya, apakah nanti ada rekamannya di YouTube? nanti akan ada rekamannya di YouTube? Biasanya berapa lama ya, Kak, untuk sampai diup di YouTube? Bisa tergantung koneksi, dan tergantung load. Bisa minggu ini, bisa minggu depan. Tapi kita usahakan dalam minggu ini, atau minggu depan. Oke, siap. Semoga menjawab ya, ditunggu untuk rekaman YouTube-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Asti. Kalau misalnya sudah melakukan perpindahan sponsor, dan berhasil, endrollernya jadi 0, betul. Endrollernya akan menjadi 0. Next-nya akan terus 0, atau akan terisi lagi dengan level leader yang paling tinggi. Oke, ini kalau sudah melakukan perpindahan sponsor, dan sudah berhasil, endrollernya menjadi 0 ya. Nanti untuk selanjutnya, Ibu, endrollernya itu tidak akan terisi, jadi akan selalu 0. Seperti itu. Kecuali tadi dengan step yang 12 bulan tidak aktif, jadi accountnya dalam arti kata sudah terminate gitu ya. Nah, kemudian diaktifkan kembali, jadi nanti sponsor dan endrollernya bisa terisi. Dengan cara yang 12 bulan tidak aktif ya. Tapi dengan cara lainnya, endrollernya akan menjadi 0. Seperti itu. Oke, ini ada dari Ibu Lilia. Kooplikan datanya langsung pakai data member utama. posisi kooplikan otomatis download member utama atau bisa dilatakan di bawah sponsor lain. Oke, kalau kooplikan itu datanya adalah data member pribadi ya, Bu ya. Jadi kan Ibu nih, contohnya Ibu Lilia sudah menjadi member. Kemudian mau mendaftarkan suami sebagai kooplikan. Berarti nanti dokumen yang dilampirkan adalah dokumen suami. Jadi nanti dokumen suami namanya akan, nanti setelah diproses, dan suami bisa menjadi kooplikan, jadi namanya ada nama utama, kemudian di bawahnya ada nama kooplikan, Bu. Jadi kooplikan itu bukan member level 1 atau level 2, tapi namanya barengan sama nama Ibu. Jadi satu akun ada namanya 2. Ibu Lilia dan pasangan. Bisa dilatakan di bawah sponsor lain, kah kooplikan nggak bisa. Jadi karena namanya ini adalah nempel sama Ibu, ibaratnya gitu. Jadi dalam satu akun ada dua nama gitu ya, Marcella, karena kooplikan. Betul. Oke. Dari ada Ibu Ismi, apakah setelah member pasangan level 1 telah determinasi, akan mempengaruhi recognize account upline atau pasangannya? Jadi gini Ibu Ismi, kalau misalnya sudah determinasi gitu ya, kemudian tidak akan berpengaruh kepada upline-nya. Jadi karena kalau sudah determinasi di proses kooplikan, nanti namanya kan renteng tuh. Berarti nama Ibu dan nama kooplikan. Jadi tidak akan berpengaruh sih kepada akun upline-nya atau akun pasangannya. Benar ya Ibu, itu yang ditanyakan ya Ibu ya. Kalau misalnya masih ada, bukan itu yang ditanyakan, di komen aja Ibu lagi. Oke, Ibu Yemima kategori 1 dan 2 apa ya? Belum masuk karena saya sambil kerja. Oke, nggak apa-apa Ibu Yemima nanti boleh ditunggu ya Ibu, mungkin meeting this week. Ada videonya di YouTube, gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih bermanfaat. Seperti itu. Tadi juga udah langsung dijawab ya Ibu Yemima ya. Jadi boleh, next. Oke, ada Ibu Liliya, korporasi sebagai member itu hak atau rewards atau membernya appreciation-nya gimana? Misalnya dalam recognition ranking atau mendapat reward treat-treat. Oke, Ibu Liliya, jadi kalau korporasi itu kan namanya, jadi kalau dalam prosesnya, sebenarnya di akun korporasi misalnya ada Dewan Komisaris sama Direkturnya misalnya totalnya ada 5. Jadi kelima member, kelima anggota perusahaan ini harus membuat surat pernyataan atau persetujuan kalau hanya ada satu orang yang akan ibaratnya sebagai PIC terhadap perusahaan tersebut. Jadi dari 5, misalnya ada A, itu yang ditunjuk sebagai yang akan menjalani atau PIC-nya di Young Living Indonesia. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya reward-nya atau apresiasinya atau ranking, retreat, itu diberlakukan sama kayak independent member lainnya. Seperti itu. Jadi memang hanya satu yang ditunjuk sebagai PIC perusahaan kalau misalnya komisaris atau direkturnya banyak, jumlahnya banyak, satu yang ditunjuk dan itu semua pemberlakuan reward komisi atau ranking, rekognisi itu sama. Seperti itu kalau misalnya dalam rekognisi rankingnya dalam nama PT itu bisa kami selamatkan kembali kepada membernya. Oke, kita next ya Bu. ini kalau Abu Jo, kalau susah dapet tiga open approval, inaktif aja enam bulan, betul. Setelah saya walaupun nggak aktif enam bulan, bukannya harus tanda tangan tiga open approval tapi tidak bayar 35 dolar ya. Jadi kalau sudah enam bulan nggak aktif, Ibu simpati bisa email aja ke tim resolutions untuk perpindahan sponsor. Tapi memang kita cek cek lagi Bu, apakah benar-benar sudah tidak aktif selama enam bulan. Jangan-jangan takutnya misalnya Bu, memang nggak aktif enam bulan, eh ternyata misalnya masih ada point reward dan misalnya diridim di bulan empat. Nah berarti itu kalau misalnya itu berarti termasuk ada aktivitas di yang living. Jadi make sure memang enam bulan itu tidak melakukan apapun. Oke. dari Ibu Cing kalau sudah 12 bulan nggak aktif dan mau pindah organisasi gimana caranya? Tinggal email aja Ibu ke tim global di resolutions at youngliving.com dia nanti akan tim global akan menginformasikan mungkin ada data atau dokumen apa yang perlu dilengkapi. Oke ya, Ibu Desi, di sini ada tanya Ibu Desi. misalnya Ibu Desi mendatangkan suami di level 1 tapi dia menjalankan bisnisnya apa baiknya dia pindah ke koaplikan juga. Oke, karena tadi kita udah bahas yang suami istri ya Bu ya, memang opsinya ada dua, ada koaplikan atau level 1 atau level 2. Tapi kalau misalnya memang suami Ibu menjalankan 100% bisnisnya yang living gitu ya, artinya mandiri gitu ya Bu, udah bisa enroll sendiri, prospek, kemudian compensation plan dan lain-lainnya itu tidak apa-apa tetap didaftarkan di level 1 tapi di make sure aja memang mandiri gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya memang ada keraguan, aduh ke depannya kayaknya bakal sibuk banget deh. Mungkin waktunya tidak ada atau misalnya punya kesibukan lainnya itu bisa di consider pindah ke koep aja Ibu. Oke, ini ada dari Bu Yeni, misalnya downline mau inactive 6 bulan. Kalau misalnya 6 bulan itu dia juga butuh barang, biasanya solusinya apa? Oke, jadi kalau memang ber, memang udah bulat ya Bu ingin inactive 6 bulan, berarti di make sure tidak ada pembelian atau orderan di account tersebut. Mungkin di dalam masa-masa itu misalnya memang butuh barang gitu ya, bisa membelinya misalnya di di upline gitu ya, jadi atau di downline-nya seperti itu. Tapi kalau karena ini butuh barang ya Bu ya, jadi bukan duplikat ataupun bukan apapun. Jadi kalau memang sudah tidak aktif, kalau memang mau perpindahan sponsor, berarti memang harus inactive selama 6 bulan atau 12 bulan. Oke, ini aku sambil baca ya Bu, Ibu-Ibu. Jadi mohon agak delay sedikit waktunya. Oke, dari Bu Tantri, Bu Tantri Maharani. Kemarin ada, jika ada member saat promo kemarin, ada yang nggak bisa order produk dan minta bantuan upline dengan komunikasi di antara keduanya meminta tolong. Apakah termasuk mengelola akun orang lain? Oke, berarti tapi aku harus make sure dulu Bu Tantri, apakah ini maksudnya minta tolongnya itu di akun upline-nya atau di akun membernya sendiri? Seperti itu. Kalau misalnya di akun upline-nya gitu ya, atau somehow kita paham memang ada beberapa momen yang upline itu harus membantu downline-nya gitu ya, dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu boleh aja Ibu, tapi harus di make sure misalnya ada disimpan tuh bukti chat-nya misalnya minta tolong order produk atau misalnya minta tolong shipping-nya deh, misalnya biar ke satu tempat gitu ya, atau minta tolong payment, tapi nanti kasihnya harus dibayar lagi ya Bu ya. Jadi itu memang perlu Bu, bukti-bukti kayak gitu disimpan sewaktu-waktu misalnya dibutuhkan bisa di provide gitu ya, karena kita pastinya nggak bisa menghindari tuh ada waktu-waktu tertentu yang memang upline sama downline memang harus saling membantu atau minta tolong gitu ya. Tapi artinya bukan terus-terusan dikelola ya Bu, jadi dalam waktu-waktu tertentu gitu. Oke, Kalisa, aku nggak terlalu cepat kan jawabnya aku takut terlalu cepat nggak ya. Oke, ada pertanyaan next-nya ada dari Ibu Biara, Biara ya, misalnya tadi suami di level 1, sekarang mau jadi kooptikan, gimana caranya? Lalu gimana member yang ada di bawah suami? Nah, kalau misalnya memang mau jadi kooptikan Bu, udah punya suami di level 1, nanti Ibu bisa ke kondak dulu untuk tanya gitu ya, sebenarnya prosesnya itu adalah terminasi level 1, artinya terminasi akun suami Ibu dulu, kemudian direquest menjadi kooptikan, tapi memang dokumennya ada beberapa si Bu yang harus dilengkapi dan harus ditandatangani oleh membernya sendiri, seperti itu. Nah, ini juga pertanyaan yang lumayan sering masuk, terus member yang di bawah suami, gimana? Karena akun suami kan akan di terminate ya. Membernya akan roll up langsung kepada aplinen yang aktif, jadi kalau misalnya ibu ada level, suami adalah level 1-nya, oh terbalik, ibu ini level 1-nya suami gitu ya, jadi ketika akun suami di terminate, nanti downlinenya di bawah suami itu akan roll up ke ibu, kalau misalnya ibu akunnya aktif, gitu. jadi sebenarnya downlinenya nggak akan kemana-mana, jadi nggak roll up ke atas. Seperti itu. Semoga menjawab, ibu. Oke, kemudian ada dari ibu adek, kooplikan untuk komisinya gimana? Kalau kooplikan komisinya satu rekening aja, bu, karena satu akun itu kan namanya ada dua, tapi tetap aja ada namanya main account atau akun utama, misalnya suami ibu kooplikan, berarti akun utamanya ibu. Jadi itu komisinya masuk ke satu rekening aja yang terdaftar di ID ibu. Terminasi akun pribadi itu ada pertimbangan nggak untuk alasan-alasan tertentu atau semua alasan bisa di-approve? Oke, kalau terminasi akun pribadi itu sebenarnya kalau dilihat dari form-nya, ya ibu, itu memang ada alasannya kenapa ibu mau terminasi account tersebut. Kalau misalnya memang data atas dasar pribadi ibu, misalnya memang nggak aktif atau misalnya saya mau kooplikan, itu pasti akan di-approve kalau mau kooplikan. Tapi kalau misalnya alasannya untuk somehow memanipulasi atau alasannya tidak komplai, pastinya kami akan mereview terlebih dahulu. Tapi rata-rata sih memang terminasi itu karena mungkin tidak lagi menjalani bisnisnya atau memang mau kooplikan terhadap akun pasangannya. Oke, ini pertanyaannya, kalau tidak aktif, 6 bulan itu bisa langsung pindah tanpa tanda tangan 3 apply and approval. Iya, bisa langsung di-request ke tim global, ibu, gitu, memang karena opsinya ada 3 ya, yang tadi untuk perpindahan, itu karena kalau 1 tidak terpenuhi, maka bisa ke opsi yang kedua, gitu. Oke, semoga menjawab ya, Bu, ini dari Ibu Desi, aku baca dulu ya, Bu, sebentar. Oke, ini menarik sih case dari Ibu Desi ya, jadi Ibu Desi punya member, kebetulan masih sepupu di satu organisasi tadinya, tapi beda upline. Nah, dia mau pindah, kemudian dilarang oleh uplinenya, tidak boleh pindah, sedangkan tidak pernah belanja di akunnya selama 6 bulan dan tidak ada edukasi dan bisnisnya. Akhirnya di terminate akunnya member tersebut, ya Bu, setelah kompetenya resolution, akhirnya pakai daftar ulang, pakai nama suami, apakah ini termasuk duplicate account? ya, ini pertanyaannya sebenarnya bagus, Bu. Jadi, kalau tadi duplicate account itu adalah mindsetnya adalah mengelola satu akun, mengelola lebih dari satu akun dan bukan atas akun pribadi. Nah, berarti kan ini dalam hal ini member Ibu, saya sungkesihkan, ini perempuan ya Bu ya, ini memakai nama suaminya setelah akunnya di terminate. berarti kan yang menjalankan akun atas nama suami ini adalah member tersebut, seperti itu ya. jadi itu memang kategorinya kategori duplicate account, Ibu. Sebenarnya mungkin karena membernya belum mengetahui proses perpindahan sponsor ya Bu ya, mungkin ini bisa dikonsultasikan ke kondak, Ibu, nanti kita coba lihat kembali case-nya seperti apa, informasinya juga kami juga minta juga secara lengkap di email, nanti akan coba kami bantu gitu ya Bu ya. Oke, ini aku baca dari Ibu Asti. Oke, ini sepertinya ada baru member nggak bisa buka VO, mau input PEP, tapi tampilannya beda, harga PEP juga beda, oke. Jadinya membernya nggak bisa enroll. Saya cek VO, nggak apa-apa tapi saya input akhirnya. Oke, ini kayaknya ada masalah sama VO-nya ya Bu ya. Ini kalau misalnya masih berlangsung, Ibu bisa informasikan ke customer service, nanti tim CS akan bantu koordinasi dengan tim internal kami ya Bu ya, yang menangani VO, lebih baik sih kalau masih berlangsung segera diinformasikan ya Bu ya, agar tidak ada, ke depan tidak ada kesalahan atau misalnya salah data, salah input karena tampilan VO yang berbeda. Gitu ya Bu, Asti boleh segera di email aja Bu, beserta ID membernya tersebut, nanti akan kami bantu, akan tim bantu cek ya. Oke, ada dari Bu Adfirani. Hai Ibu, Bu Adfirani. Boleh nih Bu, jika ada seorang member suami, aku baca dulu ya Bu ya. Oke, jadi kalau dari Bu Adfirani, pertanyaannya adalah kalau ada seorang member, ini suami, mau menjadikan member level satunya, si istri sebagai koopikan, oke. Di bawah istri tidak ada member, boleh Kak, boleh Bu, koopikan itu tidak ada batasan atau larangan atau persyaratan ya, membernya yang di koopikan itu harus punya downline, enggak boleh member yang tidak punya downline ataupun yang punya downline boleh diajukan sebagai koopikan. Oke, misalnya. Oke, secara tertentu tidak ada ya Bu Burani, jadi boleh yang ada downlinenya ataupun tidak ada downlinenya asalkan kalau dijadikan koopikan selama membernya itu masih punya account, berarti harus diterminasi dulu kemudian direquest menjadi koopikan. Seperti itu. Oke, Oke. ini semoga menjawab ya Bu atau misalnya aku agak kurang paham pertanyaan yang kedua. Nanti boleh, kalau misalnya ini boleh di-tip lagi Ibu, diperjelas. Oke, dari Ibu Susanto, kalau suami jadi koep saat dapet trip, dapat dua tiket. Kalau jadi, karena ID-nya yang terdaftar satu ya Bu ya, misalnya menang retreat atau challenge, gitu. ID-nya yang terdaftar satu, berarti yang bisa pergi hanya satu. Tapi kalau misalnya dalam hal ini, misalnya Ibu Yeni punya koopikan, kemudian Ibu Yeni berhalangan hadir, gitu ya, atau berhalangan berikut pergi, itu bisa diwakilkan oleh suami, gitu. Asalkan suami koopikan ya Bu. Kalau misalnya suami level satu, level dua, tidak bisa diwakilkan. Seperti itu. Sama-sama Ibu Ade, oke, dari Ibu Melisa, buka VO dua hari ini, namanya berubah-ubah jadi nama orang asing, Bu, OGV naik turun, bahkan jadi nol. Oh, oke, mungkin VO lagi ada isu ya Bu, tapi bisa diinformasikan ke CS Bu, segera mungkin untuk kami cek, gitu ya, jadi kalau misalnya ada yang harus diperbaiki, bisa ditangani lebih dini, gitu. Bisa langsung di-email aja Ibu ke CS ya. Oke, dari Ibu Ade, koopikan apakah hanya suami dan istri atau ibu dan anak itu bisa nggak atau saudara? Oke, kalau koopikan itu kami sangat menyarankan itu hanya suami dan istri, kenapa? Karena memang kalau ibu dan anak atau saudara, gitu ya, one day punya, apa namanya, punya, misalnya sudah berkeluarga, maka kan kartu keluarganya atau kakaknya akan terpisah, gitu ya. Jadi, nanti kalau mau di unkoopikan, juga susah prosesnya, gitu, jadi makanya kami menyarankan koopikan itu hanya suami dan istri aja. Seperti itu, karena kalau saudara atau anak, itu kan wandai kartu keluarganya akan terpisah. Seperti itu. Oke, dari Buat Virani, kalau menjadi koopikan itu mesti menikah ya, Bu? Kalau tenangan boleh, Kak? Bu Rani, bercanda. Oke, ambil setengah pertanyaannya ya. Jadi, kalau koopikan, emang harus nikah, Bu, biar sah dulu, ya kan? Karena harus ada akte nikahnya, gitu. Karena itu dokumennya berlaku secara universal, akte nikah itu, jadi memang diperlukan, gitu. Kalau tenangan, kayaknya belum ada di kakak ya, Bu, ya kalau tenangan atau penikahnya. Sama-sama, Ibu Rani, gitu. Nah, ini pertanyaan dari Bu Dita. Ini adalah pertanyaan terakhir, mungkin kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi, ditype lagi di kolom chat, ya. Oke, dari Bu Dita. Saya punya member, dia merasakan suami di jaringan berbeda. Waduh, saya pun tahu dari postingan medsosnya bahwa di jaringan tersebut, dia sudah menjadi senior star dengan akun suami. Sebaiknya bagaimana, ya Bu, ya? Nah, ini bisa diinformasikan di kita aja, Bu, karena kalau memang mendaftarkan suami di jaringan berbeda, sesuai kode etik, ya Bu, seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau suami istri itu akunnya harus, kalau nggak ko-apikan, ya level 1, level 2, jadi harus di satu jaringan, gitu. Kalau beda jaringan, itu disebutnya duplicate account. Tapi bisa diinformasikan ke conduct.id, Bu, untuk gimana, kami cek dulu lengkapnya, kami kumpulkan juga buktinya untuk akhirnya kami ada sarannya seperti itu. Apakah misalnya harus terminasi, atau misalnya bisa ko-app, kami melihat dari berbagai pertimbangan dan informasi yang kami dapatkan. Boleh diinformasikan ya, Bu, ya, Bu Dita. Oke, Kakak Lisa, Kakak, halo, Kakak nggak tidur kan? Tidak dong tentunya, saya memperhatikan dengan baik. Ya, mantap deh. Nah, ini sudah pertanyaan terakhir, Kak, gimana? Sudah, kayaknya semuanya juga sudah terjawab dengan baik, mudah-mudahan terjawab ya, baik Bu Rani, Bu Dita, dan ibu-ibu yang lainnya, termasuk tadi ada satu bapak yang bertanya, semoga terjawab dengan baik. Ya, oke, kalau begitu, Bu Wilma juga bilang ya, jawaban-jawaban yang sangat jelas. Terima kasih, Marcella, terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir di siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis dengan tema yang berbeda. Oke, jam 2 siang ya, ibu-ibu hari Kamis ya. Thank you semuanya, sampai ketemu di lain waktu, Marcella, dan ibu-ibu semua. Thank you, Kakalisa, dan kakak-kakak yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.